Intro Ratusan penumpang tujuan pelabuhan Balohan Sabang mulai menumpuk di pelabuhan Uleliwe Banda Aceh Selain warga lokal, para penumpang juga berasal dari luar provinsi Aceh dan turis asing yang ingin menghabiskan libur panjang di pulau paling ujung Sumatera ini Akibat banyaknya penumpang, lokasi penjualan tiket terpaksa ditutup lebih cepat karena karcis telah terjual habis Sejumlah penumpang juga mengaku kecewa karena harus membatalkan perjalanan Mereka harus berangkat pada esok hari Petugas juga lebih mengutamakan kendaraan pribadi dan truk pengakut sembako serta sepeda motor Menurut Kepala Operasional Pelabuhan Uleliwe Tengku Nazirudin mengatakan Pihak Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan atau ISDP Banda Aceh memberangkatkan 2 kali rute penyeberangan dengan menggunakan kapal feri KMP BRR Meski demikian, terjadi penambahan jadwal keberangkatan pada kapal cepat yang biasanya 2 kali sehari kini menjadi 3 kali Meski adanya lonjakan penumpang, namun tidak ada kenaikan pada harga tiket Dari Banda Aceh, Ferdian Ananda melamporkan untuk Aceh Video Terima kasih telah menonton!